Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas kabar baik Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Di bulan Januari tahun 2022 Nah seperti apa? Gambaran kabar baik Teruntuk teman-teman Aquarius Di tahun 2022 Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada satu deck kartu tarot Yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan inilah kabar baik yang pertama Teruntuk teman-teman Aquarius Di sini memang ada kartu Five of Swords Yang di awal-awal bulan Januari Teman-teman Aquarius Masih akan terus dihampiri oleh berbagai bentuk permasalahan yang Silih berganti di dalam kehidupan kamu Dan masalah yang utama yang masih dihadapi Di awal bulan Januari ini Atau yang masih mengelilingi Teruntuk teman-teman Aquarius Di bulan Januari tahun 2022 ini Tidak lain tidak bukan adalah posisi keuangan kamu Karena dari tanggal 1 sampai dengan 2 minggu pertama Di bulan Januari tahun 2022 Di sini saya sampaikan Teruntuk teman-teman Aquarius Memang di 2 minggu pertama tahun 2022 Kamu harus berhati-hati Karena akan ada beragam persoalan Dan juga akan ada beragam permasalahan-permasalahan Yang bakal kamu hadapi Di 2 minggu pertama Bulan Januari tahun 2022 Termasuk hal yang paling terpenting adalah Posisi keuangan Posisi keuangan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 Januari tahun 2022 Masih akan selalu dan selalu bermasalah Terkait dengan posisi keuangan kamu Jadi ya sebisa mungkin Teruntuk teman-teman Aquarius Kamu harus memperbaiki Dan juga kamu tidak boleh bingung Kamu tidak boleh bingung Kamu tidak boleh ragu-ragu Di dalam menyelesaikan berbagai hal Yang memang terjadi Terkait dengan persoalan yang ada Dalam posisi finansial kamu Dan memang ini bukan kabar baik Tetapi kamu juga harus mewaspadai Terkait dengan berbagai permasalahan Yang akan kamu hadapi Di 2 minggu pertama tahun 2022 Nah kemudian Ketika memasuki fase pertengahan Atau di tanggal-tanggal 15 Sampai dengan fase-fase terakhir Terlebih lagi di bulan kelahiran kamu Sampai dengan akhir bulan Januari tahun 2022 Di sini saya sampaikan perlahan-lahan Teman-teman Aquarius Sudah mulai mampu untuk memperbaiki Segala situasi dan juga segala kondisi Yang ada di dalam posisi keuangan kamu Jadi setelah tanggal 15 Justru teman-teman Aquarius Akan lebih mampu Untuk memperbaiki segala situasi Yang ada di dalam posisi keuangan kamu Dengan kata lain Pada tanggal 15 Sampai dengan tanggal 31 Januari Atau lebih pasnya Di bulan kelahiran kamu Teruntuk teman-teman Aquarius Yang lahir di bulan Januari Memang kamu akan mendapatkan keberuntungan Dan juga mendapatkan perbaikan Demi perbaikan secara posisi finansial Justru ketika memasuki bulan kelahiran kamu Jadi ya di sini kamu memang harus Berjibaku terlebih dahulu Bersusah-susah dahulu Di awal-awal bulan Januari 2022 Tetapi setelah pertengahan Setelah itu Di bulan kelahiran kamu Teman-teman Aquarius Akan perlahan-lahan cukup mampu Untuk memperbaiki situasi keuangan kamu Dan meskipun harus lebih banyak pengeluaran Dibandingkan dengan pemasukan di fase awal Tetapi ketika di bulan kelahiran kamu Ditransisi ke bulan kelahiran Teman-teman Aquarius yang lahir Di bulan Januari Di sini kamu sudah mulai mampu Untuk menambah pemasukan Dan juga memperbaiki kesalahan-kesalahan Yang ada di dalam posisi finansial kamu Dan ingat ini masih awal tahun Teruntuk teman-teman Aquarius Kamu tidak boleh terlalu sembrono Kamu tidak boleh terlalu ceroboh Terkait dengan berbagai bentuk persoalan-persoalan Yang terjadi Terkait dengan posisi keuangan kamu Jangan sampai sedikit saja kesalahan yang kamu lakukan Terkait dengan posisi keuangan Akan membuat kamu dalam posisi yang berantakan Terkait dengan kondisi finansial kamu Secara menyeluruh Jadi kabar baiknya memang kondisi keuangan kamu Perlahan-lahan akan membaik ketika memasuki Minggu ketiga sampai dengan minggu keempat Di bulan Januari tahun 2022 Jadi di minggu pertama Sampai dengan minggu kedua Usahakan dan juga upayakan Teruntuk teman-teman Aquarius Kamu harus bisa lebih berhati-hati Terkait dengan masalah finansial yang silih berganti Masih akan kamu hadapi Satu atau dua minggu pertama Di bulan Januari tahun 2022 Dan kemudian Di kabar baik yang selanjutnya Secara posisi hubungan asmara Di bulan Januari tahun 2022 Di sini saya sampaikan Teruntuk teman-teman Aquarius Memang kamu dengan pasangan Tidak terlampau banyak permasalahan Tidak terlalu banyak hal-hal yang harus kamu khawatirkan Baik kamu yang sudah menikah Ataupun kamu yang belum menikah Di sini saya sampaikan Memang kamu di bulan Januari tahun 2022 Masih berada Masih berada Dalam situasi yang bagus Dan juga berada dalam situasi Yang cukup baik Terkait dengan posisi hubungan asmara kamu Ada pengertian yang baik Ada komunikasi yang baik Ada situasi yang cukup harmonis Yang memang terjadi Antara kamu dan juga pasangan kamu Sehingga ini tidak akan menimbulkan perkara Tidak akan menimbulkan persoalan Dan yang paling terpenting Secara posisi hubungan asmara Teruntuk teman-teman Aquarius Antara kamu dengan pasangan Masih dalam posisi Yang baik-baik saja Tidak ada masalah yang besar Di bulan Januari Tahun 2022 ini Dan sekalipun memang ada masalah Masalah itu bisa terselesaikan Dengan sebaik-baiknya Dan kemudian Di kabar baik yang selanjutnya Di sini terkait dengan usaha Dan juga terkait dengan posisi Pekerjaan kamu Meskipun bisa saya sampaikan Di awal-awal bulan Januari Kamu harus berjibaku Dengan berbagai bentuk persoalan Berbagai bentuk dengan Masalah-masalah yang ada Di minggu pertama Sampai dengan minggu kedua Di bulan Januari tahun 2022 Tetapi di sini saya sampaikan Terkait dengan posisi usaha Dan juga terkait dengan posisi pekerjaan Teruntuk teman-teman Aquarius Memang kamu betul-betul Sangat bekerja keras Kamu betul-betul Sangat-sangat berupaya Semaksimal mungkin Untuk tetap menjaga stabilitas Dan juga situasi yang kondusif Di dalam posisi usaha Dan juga pekerjaan kamu Seven of Wands Memang merepresentasikan Adanya kerja keras yang baik Yang teman-teman Aquarius lakukan Di dalam usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Jadi kabar baiknya Kerja keras yang kamu lakukan Dalam posisi usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan Betul-betul akan menumbuhkan Spirit yang cukup positif Yang dimana akan membawa kebaikan Dan juga keberuntungan Yang akan kamu peroleh Akan kamu dapatkan Di posisi kehidupan usaha Dan juga pekerjaan kamu Dan kehidupan Teman-teman Aquarius Akan membaik ketika memasuki Minggu kedua Dan juga di minggu ketiga Di minggu ketiga Minggu keempat Sampai dengan akhir Ya tanggal 31 Januari Kamu akan mendapatkan Perbaikan yang luar biasa Yang ada di dalam kehidupan kamu Keuangan kamu membaik Hubungan asmara kamu baik Ada kebahagiaan yang terjadi Usaha dan juga Pekerjaan kamu dalam kondisi yang bagus Meskipun tentu saja Kamu masih akan berurusan Dengan orang-orang yang membenci kamu Dengan orang-orang yang menyakiti kamu Tetapi itu tidak masalah Tidak menghalangi kabar baik Yang akan kamu peroleh Di bulan Januari Tahun 2022 Dan kurang lebih Seperti inilah Gambaran kabar baik Untuk teman-teman Aquarius Di bulan Januari Tahun 2022 Semoga bisa membantu Menjadi motivasi Dan juga Menjadi referensi Bagi teman-teman semua Dan apabila ada hal yang kurang baik Semoga bisa menjadi Bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lebur Dening Pangastuti Jaya Hadi Dening Rat Rahayu Sahgung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses terus Teman-teman Aquarius Di bulan Januari Tahun 2022 Terima kasih telah menonton